Selamat pagi, hari ini bertemakan skenario Tuhan Ada pun firman Tuhan terambil dari satu raja-raja pasal 12 ayat 15 Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat Sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan Supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya Dengan perantara Ahya orang Silo kepada Yerobiam bin Nebat Suatu ketika Nabi Ahya berlubuat bahwa Tuhan akan mengoyakkan kerajaan Salomo Dan memberikan kepada Yerobiam 10 suku Israel Ketika Raja Salomo mati maka naiklah Rehabiam menjadi raja Rakyat datang kepadanya agar ia meringankan beban yang ditanggungkan Salomo atas mereka Namun Rehabiam tidak mengindahkan permintaan mereka Maka timbulah kemaran bangsa Israel sehingga mereka melapaskan diri dan kemudian mengangkat Yerobiam menjadi raja Maka terkenapilah janji Tuhan kepada Yerobiam Firman Tuhan berkata Hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan Supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya Situasi yang nampaknya kacau dalam pemandangan bangsa Israel Namun ternyata menjadi sebuah jalan Tuhan untuk menepati janjinya kepada Yerobiam Suatu hari kami terpaksa harus naik bis yang berangkat paling awal dari Lake Tahoe menuju San Francisco Karena pukul 3 sore Kami harus kembali ke Los Angeles Dan diinformasikan bahwa kami akan tiba di San Francisco pukul 2.30 sore Dengan demikian kami tidak punya cukup waktu Karena kami masih harus kembali ke hotel untuk mengambil kopar-koper Saya tertunduk lemas karena di atas hitungan waktu mustahil Kami dapat sampai ke terminal tepat pukul 3 sore Sementara bis yang akan kami tumpangi menuju San Francisco Datang terambat 30 menit Kami betul-betul membutuhkan pertolongan Tuhan Kami doa bersama Lalu kami tiba di sebuah terminal perhentian Dan hampir semua penumpang segera turun Lalu saya pikir itu tempat perhentian terakhir Kami semua turun Namun ternyata kami salah turun Karena masih ada satu perhentian lagi Kami naik kembali ke dalam bis Dan jam menunjukkan pukul 2.15 sore Saya tertunduk lemas Dan berkata Tidak cukup waktu Namun tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya untuk naik Uber Kami segera turun lagi dari bis Dan memesan Uber langsung menuju hotel Untuk mengambil kopar-koper Dan akhirnya kami tiba di terminal bersamaan Waktu dengan datangnya Bis yang akan membawa kami ke Los Angeles Situasi yang saya pikir salah turun Ternyata ujungnya menjadi jalan Tuhan Untuk menjawab doa kami Melalui kedua kisah di atas ini Kita belajar dan mengerti Bahwa ada sebuah fenomena Dimana Tuhan berkuasa mengontrol situasi Yang ada untuk Membalikkan keadaan dari yang baik Kepada yang tidak baik Ataupun Yang tidak baik Menjadi baik Sekalipun Kita tetap menjalani kehidupan ini Sesuai tanggung jawab kita Namun Kita yakin Bahwa Tuhan Mengerjakan sesuatu Demi kebaikan kita Ingatlah Pernyataan ini I can rest in the fact That God is in control Which means I can face things That are out of my control And not are out of control Dengan kata lain Tinggal tenang dan percaya Di tengah situasi apapun Karena Tuhan sanggup mengubah Segala sesuatu menjadi Berkat Bagi kehidupan kita Amin Mari kita berdoa Bapak Sulgawi Biarlah aku Menjalani hidupku Dengan bertanggung jawab Karena aku tahu Bahwa engkau Mempunyai rencana Untuk kebaikanku Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Tolonglah aku Ya Allah Memujikan rahmatmu Karena berkat Danan muda Yang imurkan hatiku Tolonglah caraku Tuhan Lagu saledisuda Sampai pada hari ini Tuhan sudah selamatkan Dan sepanjang umur nanti Ia akan lindungkan Satu di luar kandang Dalam banyak bahaya Yesus sudah bawa pulang Tuhan Yesus sudah bawa pulang Tuhan Yesus sudah bawa pulang Tuhan Yesus sudah bawa pulang Sekarang aku Sekarang aku Sekarang diri Dan jiwaku Padamu Tolonglah aku Ya Allah Memujikan rahmatmu Memujikan rahmatmu Memujikan rahmatmu Tuhan Yesus sudah bawa pulang Tolonglah aku Ya Allah Memujikan rahmatmu 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 Memujikan rahmatmu